Bagaimana seorang Ustadz menjelaskan silsilah Syekh Hashim Ash'ari dengan K.H. Ahmad Dahlan Awal-awal saya cuek aja terus saya tonton terus tulisan lukoh ini menarik sekali Itulah kesan pertama dengan Ustadz Adi Hidayat Kita tidak perlu satu organisasi, tidak perlu satu sekolah, tidak perlu satu guru Bertemu dalam satu titik, mukhlis sinalah hukum Mudah-mudahan titik itulah yang mempertemukan kita Kenapa K.H. Hashim Ash'ari mendirikan NU 31 Januari 1926 Karena merasa ketika Muhammadiyah sudah tampil 14 tahun sebelumnya Itu beliau melihat di NU itu tidak muncul-muncul ulamanya Ash'ari dengan pendiri Muhammadiyah Muhammad Darwish itu satu keluarga, satu saudara yang sama Bahkan ngajinya sama-sama itu di Semarang, di K.H. Soleh Darat Dia ada tiga orang, Muhammad Darwish, kemudian Hasim Ash'ari, satu lagi itu kakek buyutnya Caknun M.H. Ainun Najib Cuma dua ini yang menonjol, karena menonjol, bagus baca kitabnya, soleh orangnya Itu langsung diperintahkan pergi ke Mekah, diberikan kitab Kalau kakek buyutnya M.H. Ainun Najib, itu cuma diberikan cincin pada saat itu Saat berangkat ke Mekah, berguru di guru yang sama Namanya Syekh Ahmad Khatib dari Sambas Dikenal dengan Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi Nah setelah dilihat-lihat, sampai kembali ke Nusantara, di masa yang sama Itu Masya Allah Ternyata keduanya punya visi yang sama Tapi punya beda karakter Yang satu senang praktek Namanya Muhammad Darwish, lantas pulang diganti nanti menjadi Ahmad Dahlan Yang satu lagi senang menulis kitab Nah Hasim Ash'ari ini menulis 19 kitab dalam hidupnya Kami punya itu koleksinya, ada 19 kitab Nah sebelum beliau menulis dan mendidikan Nahlatul Ulama itu Kayak aja Ahmad Dahlan kan senang praktek, begitu pulang Menafsirkan surat Al-Ma'un Tidak tunggu nulis buku, selesai kajian Buka pakaian luarnya Keluarkan uang yang dibawanya Sampaikan pada masyarakat Bikin rumah sakit, bikin pesanten, bikin sekolah, bikin macam-macam praktek Hasim Ash'ari mulai menulis Saat meninggal Kehiji Ahmad Dahlan 1924 Difikirkan oleh beliau Ini seorang sudah meninggal dunia Ulama belum bangkit Maka ditulislah kemudian kitab baru yang menjadi landasan Lahirnya Ormas baru disebut dengan Nahlatul Ulama Yang ingin saya sampaikan, kedua-duanya ini ternyata satu garis nasab yang sama Bertemu di Maulana Ishaq Kalau kita urutkan, maaf Muhammad Hashim Al-Ash'ari bin Abdul Wahid Bukan Kang Wahid yang ini ya Itu ada gunawannya ini lain Bin Abdul Wahid bin Abdul Halim Abdul Halim itu nama aslinya Pangeran Benawa Dikenal dengan Sultan Hadiwijaya Nama lainnya Joko Tingkir Bin Abdullah bin Abdul Fatah bin Abdul Rahman Abdul Rahman ini anaknya Sunan Giri Bukan Giri yang ini tapi Sunan Giri ini anaknya siapa? Anaknya Maulana Ishaq Nah di Maulana Ishaq inilah nyambung nasabnya Kaya Haji Ahmad Dahlan bin Kaya Haji Abu Bakar Bin Kaya Haji Sulaiman Bin Kaya Murtado Bin Demang Jurang Juru Kapindo Bin Demang Jurang Juru Sapisan Bin Kaya Gerbek Bin Maulana Ishaq Siapa Maulana Ishaq ini? Maulana Ishaq ini adalah anaknya Ahmad Jumadilekub Terima kasih telah menonton!